Halo Bapak atau Ibu, saya mau bertanya, kebetulan saya punya anak yang akan berusia 6 bulan, dan saya bingung sebenarnya apa sih MPSC yang paling kekuat, karena ada yang menyampaikan, nggak apa-apa MPSC tumpah dulu supaya tahu alerginya, tapi ada yang mengatakan makanan biasa aja, tapi kalau makanan biasa kayak orang dewasa, saya juga khawatir, apakah harusnya seperti apa, atau ada yang menyampaikan 4 bintang, 5 bintang, pokoknya banyak sekali isu-isu, maksudnya info-info di luar sana, dan sebenarnya apa sih yang paling tepat, yang bisa saya berikan untuk anak saya, supaya saya khawatir juga kalau misalnya saya salah, nanti anak saya itu makan atau berat-beratnya. Terima kasih. Baik Ibu, saya akan langsung menjawab pertanyaan Ibu. Jadi pemberian MPSC ini diberikan pada bayi yang sudah berumur 6-24 bulan. Mengapa? Karena ASI ini sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan gizi hariannya. Jika kita memberikan MPSC sebelum bayi tersebut berumur 6 bulan, maka bayi akan mengalami resiko masalah gangguan pencernaan. Jenis MPSC yang bisa diberikan kepada bayi itu yang mudah dicerna oleh bayi dan pastinya bernutrisi, seperti vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat. Dalam proses pengenalan MPSC kepada bayi, Ibu dapat memulainya dari makanan dengan konsistensi ringan sampai dengan kental. Kemudian bisa beralih ke makanan yang sedikit bertekstur sampai makanan yang padat. Contoh menu MPSC yang baik itu ada nasi tim campur sawi dan ayam, nasi tim dengan rebusan daging sapi dan wortel, serta kentang, dan yang terakhir yaitu ada nasi tim campur tofu dan sawi putih. Baik Ibu, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.